Polisi telah menetapkan 11 orang tersangka dan yang mirisnya 3 tersangka pemerkosaan adalah berprofesi sebagai guru, kepala desa dan juga polisi. Kasus ini sempat menjadi sorotan karena awalnya polisi baru menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus pemerkosaan remaja di bawah umur di Parigi Mutong. Saat itu seorang pelaku yang merupakan anggota Polri belum ditetapkan sebagai tersangka karena kurang bukti. Namun setelah bolak-balik diperiksa dan telah cukup bukti, oknum anggota Polri ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di Mapolda, Sulawesi Tengah. 3 dari 11 orang tersangka pemerkosaan pada remaja di Parigi Mutong sempat dinyatakan buron. Namun setelah proses pengejaran, 2 tersangka yang buron berhasil ditangkap. Tersangka berinisial AA ditangkap di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sementara tersangka AS ditangkap di Kalimantan Utara. Keduanya kini telah diambankan di Mapolda, Sulawesi Tengah. Lewat pesan pada tim Kompas TV, Kapolda, Sulawesi Tengah Irjen Agus Nugroho menyatakan, 2 pelaku yang sempat buron ini sudah ditangkap di Kutai Timur dan Kalimantan Utara. Oknum anggota Polri sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan langsung kita tahan di Mapolda, Sulawesi Tengah. Tinggal 1 pelaku yang masih buron. Dan itu tadi saudara tiga topik pilihan terhangat yang kami ulas dan jadi perbincangan publik selama sepekan kemarin. Simak terus ulasan-ulasan topik terkini yang khas yang tayang di Berita Utama.